Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma la ilaha illa antal awaluh wal akhiruh wa antal batinuh wa sahih Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada Semoga senantiasa dalam bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala Diberikan rahmat Rahmat kesehatan Jasmani dan rohani Rahmat ilmu Yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat Serta rahmat dipanjangkan umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbil Alameen Saudara-saudara sekalian Jumpa lagi dengan saya Samsudin Al-Hafiz Di channel Ma'rifat Tashawb Pada kesempatan ini Kita akan membahas Junub Sebelum mandi junub Subhanallah Mungkin saudara masih ingat satu konten Yang membahas bahwa Jangan sampai kita injakkan kaki kita Ke tanah Sebelum Mandi junub Dan jangan sampai kita memegang makanan Sebelum mandi junub Setelah kita berhubungan Jangan Karena makanan Dan tanah tersebut Akan melatnat kita Seumur hidup Na'udzubillah Subhanahu wa ta'udzubillah Sebelum Membongkar rahasia ini Sekali lagi disini saya pertegas Saudara bahwa Konten Atau channel Hamba Allah itu Bukan Milik saya Saya pun tidak tahu Punya siapa Karena banyak sekali yang bertanya Banyak sekali memang Video-video Kita disitu Di Permat ulang Cuma dimunculkan suaranya Cuma dimunculkan suaranya Apakah Pak Samsuddin punya Channel 2 Inilah jawabannya Saya Cuma punya satu Samsuddin Alhafiz Atau Channel Ma'rifat Sob Samsuddin Alhafiz Baik saudara Kita akan masuk Pembahasan utama Rahasia junub Sebelum kita Mandi junub Begini saudara Apabila kita Selesai berhubungan Ini mohon maaf Karena ini sebenarnya Tidak akan Saya bongkar disini Tapi gak apa-apa Mohon maaf sebelumnya Apabila kita Selesai berhubungan Barang kita Misalnya kita Keluar Dari Istri kita Lalu Karena Pasti Disini masih basah Ini ujung barang kita Masih basah Maka kita ambil Dikinikan saudara Tangang kiri boleh Tangang kanan boleh Kita ambil Tangang kita Dimepetkan di ujung Barang kita Begini Lalu Setelah kita Yang jelas disini Sudah ada basah sedikit Baru kita begini Kasih panas Kasih panas Panas akan menimbulkan Suatu nor Panas Setelah panas Baru kita baca Air Air sucinya Adan Kupakai bersuci Air Pencaran Nur Muhammad Suci 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 Sampai kepada Allah Lalu kita baca La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Kita Usapkan Kesemua badan kita Termasuk badan istri kita Subhanallah Sekali lagi Saya praktekkan saudara Setelah Kita selesai Berhubungan Suami istri Pasti Punya kita disini Basah Masih ada disini Basah-basah Lalu kita ambil Sedikit Begini Ya Ini disebut Tati Atau titik Nah Setelah kita ambil Baru kita Kasih panas Panas Kita terasa panas Setelah panas Baru kita Baca Air sucinya Adan Kupakai bersuci Air Halusnya Pancaran Nur Muhammad Suci 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 Sampai kepada Allah Lalu kita usapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Suci meliputi Segala tubuhku Dan juga Istri juga Dia juga Kebadanya istri Insya Allah Akan suci Sebelum mandi Tidak apa-apa Kita sholat Dan perlu Saya jelaskan Disini Saudara Karena kita Banyak sekali Salah memahami Masalah ini Banyak orang Mengatakan bahwa Air mani itu Kotor Padahal tidak Air mani itu Bersih Saripati Yang apa Yang kita makan Dan Air mani itu Mengandun Hayat Hidup Coba Saudara Perhatikan Kalau Seandainya Air mani ini Tidak hidup Mustahil Di dalam Kandungan Ibu kita Bisa mengemban Banyak orang Tidak memahami Ini adalah Nur Pancaran Daripada Nur Muhammad Itu sendiri Jadi Kalau sudah Kita melakukan Itu Tidak apa-apa Kita jalan Kemana-mana Mekan nasib Masalah mandi Nanti di belakang Siapa tahu Nanti Saudara Malam-malam Dingin Tidak mandi Kepingin makan Mau keluar Ini penting sekali Saudara Orang-orang dulu Sering mengatakan Guru-guru kita dulu Jangan pernah Menginjak Tana Memegang Makanan Sebelum Mandi Cunup Ini jawabannya Semoga Saudara Difahami Ketika Saudara Belum Faham Silahkan Dicek Saya Periksa Saya akan Simpan Disitu Nomor HP Di Deskripsi Insya Allah Demikian Saudara Semoga Bisa Bisa Difahami Yang ingin Mengamalkan Silahkan Yang tidak Silahkan Inilah Selama ini Saya Amalkan Dari Kakek saya Salah satu Guru saya juga Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketika Sampai 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 Sampai